Intro Sahabat kece, pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Komang Ayu Cahyadewi mencapai babak kedua dalam debutnya pada turnamen Super 500 Australian Open 2023 yang berakhir pada 6 Agustus kemarin. Perjalanan pebulu tangkis 20 tahun itu dihentikan Aya Ohori dari Jepang dengan skor 12-21 dan 10-21. Meski begitu, Komang mengaku senang karena mendapat banyak pengalaman. Pastinya kalau melawan pemain yang sudah top level, dari segi pukulan dan permainan bisa dijadikan pembelajaran, kata Komang kepada BolaSpot.com di Platanasi, Payung, Jakarta Timur. Sebelum turun pada Australian Open, Komang mengaku sudah menjalankan program yang diberikan pelatih dengan maksimal. Manfaatnya terasa saat di Australia. Kecepatan kakinya sudah mulai bertambah dan memang kemarin lawan levelnya memang di atas saya, kata Komang. Kekurangan dari Tunggal Putri, kalau dari saya adalah ketahanan dan jam terbang bertanding perlu diperbanyak, ucap Komang. Memang saya belum tahu berapa banyak turnamen yang diperlukan sampai benar-benar mencapai level atas. Tetapi akan diusahakan beberapa pertandingan di Super 300 atau 500. Atau itu dapat lawan-lawan tangguh, mungkin dengan ini bisa lebih cepat mencapainya. Saat ini Tunggal Putri Indonesia yang stabil penampilannya, baru Gregoria Mariska. Pencapaian Gregoria memotivasi pemain asal Bali tersebut. Saya perlu memerbaiki servis. Saat bermain, sering memberi bola kepada lawan. Permainan saya juga masih monoton, jadi mau memperbaiki variasi permainan untuk mencapai tahap seperti Kak Grego. Tutur Komang, mulai dari kecepatan kaki dan ketahanan di lapangan. Itu yang lebih diperhatikan lagi, ucap pemain peringkat ke-45 dunia itu. Pelatih memberikan saya masukan agar menambah kekuatan kaki dan power di pukulan. Kualitas permainannya juga ditambah. Kalau dari pelatih, tidak ada target spesifik untuk saya, karena memang mungkin untuk bermain di level atas beliau juga tahu posisi saya di mana. Yang terdekat mencapai peringkat 40 besar atau 30 besar dunia dulu. Pada 2022, Komang masih banyak mengikuti Turnamen Challenge dan Turnamen Super 100. Sejak Maret 2023, tim Dunggal Putri Indonesia memiliki pelatih baru, yakni Indra Wijaya, yang sebelumnya merupakan pelatih asosiasi bulu tangkis Malaysia atau BAM. Program latihan yang diberikan coach Indra bagus, beliau juga tegas orangnya. Terus, selalu memikirkan program ke depan. Kami Tunggal Putri masih memiliki kekurangan teknis dan non-teknis, tetapi faktor non-teknis lebih banyak sebenarnya. Kalau saya melihat Anseang bisa menjadi juara karena sudah terbentuk dari lama, jadi dari startnya memang sudah mencuri duluan dari Tunggal Putri di sini, ucap Komang. Komang menceritakan bahwa Indra Wijaya percaya bahwa Tunggal Putri Indonesia mampu mengejar ketertinggalan. Hal ini bisa dibuktikan pada Uber Cup 2021, kami masih baru debut, tetapi kami bisa memberi perlawanan, meski lawannya masih jauh dari tim lain. Kompleks sekali, kata Komang. Teman saya Bill Kiss juga mengalahkan Akane Yamaguchi, hal itu memberi harapan pelatih juga. Oh, ternyata walaupun masih muda, tetapi bisa. Kalau mengejar itu, dalam artian orang beda-beda ya. Kalau saya bilang mencapai seperti Kak Grego, kekejuaraan itu pastinya perlu waktu juga. Saya tidak tahu butuh berapa ikut turnamen supaya mengejar Kak Grego. Tetapi kalau mengejar permainan sama seperti Kak Grego, itu bakal berbeda, karena tipe permainannya berbeda, ucap Komang. Komang selanjutnya, menargetkan semifinal turnamen Super 100, 300, dan selanjutnya. Kalau di level challenge, saya sudah mencapai semifinal, final, dan juara. Jadi saya perlahan ingin mencapainya di turnamen lebih tinggi. Komang sebenarnya dijadwalkan debut pada turnamen level tinggi, pada Swiss Open, Spain Masters, dan juga Orleans Masters. Seharusnya saya mengikuti 3 turnamen itu. Namun sore sebelum berangkat, kaki saya bengkak dan tidak jadi berangkat. Saya mengalami cedera, tendon Achilles. Komang baru kembali berkompetisi pada SEA Games 2023 Kamboja. Beberapa hari sebelum berangkat ke Swiss, sudah terasa sebenarnya. Saat latihan masih oke, namun menjelang berangkat, kaki saya tidak bisa dikerahkan sama sekali. Saat ini sudah tidak terasa cederanya. Saat latihan sudah berlebih dan terasa sakit, saya ke fisioterapis. Komang selanjutnya akan mengikuti Indonesia International Challenge pada 29 Agustus sampai 3 September di Medan, dan Indonesia Master Super 100 pada 5 sampai 10 September. Terima kasih telah menonton!